Rp 390.000 naik bis keren Rosalia Indah dari Malang ke Bekasi Masya Allah, Alhamdulillah Allah kasih kejutan lagi buat aku melalui pak suami Aku pengen banget naik bis malam lagi Terus yang model sekarang, yang double decker gitu Dan pak suami ajak naik double decker dari Rosalia Indah Masih gak nyangka sih seperti mimpi menjadi kenyataan Gara-gara suka nontonin video di Youtube channelnya Mas Arkan Yang tentang bis-bis gitu, trip-trip naik bis Ya apa, Youtuber lain juga beberapa ya aku liat Tapi yang aku apal tuh Mas Arkan itu So aku tuh kepengen banget gitu loh Dan ini semua menjadi nyata Tanpa diduga, tanpa direncana Jadi tiba-tiba gitu aja Dan aku ini naik bis Rosalia Indah Tiketnya Rp 390.000 Terus kita dapet servis makan satu kali dan dapet snack Ini aku naiknya dari Malang menuju ke Bekasi Langsung dari pool Rosalia Indah Malang Jam 3 sore Luas sekali ya poolnya dan ruang tunggunya pun nyaman Luas, ada yang di indoor, ada juga yang di outdoor Dan disini juga dilengkapi dengan musola Udah pasti toilet, pasti ada ya Plus playground, jadi anak-anak yang nunggu disini juga gak bosen Bisa main-main disini Aku beli tiket melalui online Nah sekarang aku mau cetak tiketnya dulu Nah ini loket untuk aku, cetak tiket Tiket sudah dicetak dan aku juga sudah dapet nomor untuk bagasi Juga dapet 2 botol air mineral ukuran 600ml Yeay, bisnya sudah ready Siap-siap untuk berangkat Gila keren banget ya Bisnya double decker Terus aku dapet kursi yang di depan Jadi nomor 1A dan B Jadi aku bisa lihat pemandangan TV-nya besar, besar sekali Alias kaca depan bagian atas Pas gerimis Pas mulai turun Jadi ini yang eksekutif plus Ada sleepernya juga nih Di belakang pak supir ini ada 2 yang sleeper gitu Terus belakangnya yang sleeper itu tempat duduk yang Satu seat gitu ya Yang satu-satu gitu Ada pembatas di tangannya gitu Supaya lebih privacy Kayak gini nih kursinya lebih lebar Dan ini ada toilet yang bersih juga Nah ini bagian atasnya Aku pengen duduk di depan Dan alhamdulillah dapet di Nomor 1A dan B Jadi ini di masing-masing kursi Ada sandaran buat kaki Buat selonjoran Juga ada bantal plus selimut Jadi udah pasti nyaman ya Selama perjalanan 12 jam Jalan ke depan aja macet ya Akhirnya sampai juga ke seatnya Nah ini tuh tempat buat selonjoran kaki tuh Ada tempat laci gitu Untuk naruh sendal atau sepatu kita Seperti ini Nah ini bantal dan selimutnya Disini buat ngecas Tempat duduknya juga nyaman Bisa kita atur untuk Rebahan nyendernya gitu Ini dia TV besar kita Sejauh mata memandang Kita bisa melihat jalanan di depan Bismillahirrahmanirrahim Kita udah mau berangkat Selamat sampai tujuan Amin Aku tuh saking seringnya Mendapatkan keajaiban dari Yang maha kuasa tuh Kayak gimana ya Bersyukur Bersyukur banget gitu loh Kayak cuma kepengen Nonton-nonton di Youtube Dan akhirnya Ini tuh perjalanan ke Kediri Ke Madiun Terus ke Malang Itu gak ada Gak ada planning Tiba-tiba aja Dan Ya udah mengalir gitu aja Itu tuh cuma Kayak di benak aku Ih kepengen ya naik bis malam Ih bersyukur banget Alhamdulillah banget Makanya tuh aku ngedit ini Jadi masih sambil yang Ketawa Yang Aduh kayaknya seneng banget Gitu Bersyukur banget Terima kasih Allah Allah itu maha baik banget Dan Allah itu bener-bener Sesuai dengan perasaan kehambanya Apa yang kita Bayangin Apa yang kita inginkan Yaudah yang baik-baik aja Supaya yang tercipta pun Yang terjadi pun Yang baik-baik Datangnya ke kita Itu yang selalu aku sampaikan di Youtube aku Karena aku bener-bener mengalami itu Ketika aku berpikiran yang Tidak baik Pun akhirnya kejadian Dan sekarang ketika aku sadar Kalau aku sedang berpikiran tidak baik Aku tuh langsung Istighfar Langsung minta ampun Dan menutup itu semua Supaya gak kejadian Jadi yang aku lakukan sekarang adalah Untuk belajar terus Mengendalikan pikiran Dan tindakan aku Agar Semuanya Untuk melakukan hal-hal yang baik-baik aja Nah ini kita sudah masuk Ke jalan Tol Trans Jawa Aku sengaja pilih duduk di depan Karena aku ingin melihat Pemandangan yang indah Gunung-gunung Sawa-sawa Sambil bersyukur Memandang Ciptaan Allah yang begitu luar biasa ini Kita sudah sampai di Palur Solo Untuk servis makan malam Senang banget keluar bis Karena di bis itu dingin banget Padahal udah pake jaket jeans Dan pake selimut loh Akhirnya aku menemukan Kehangatan di luar Terus set dingin banget Papa Iya Apalagi ade nanti kereta pulang Gimana tuh Iya kan gak tau apa-apa dingin Oh tuh pas berangkat Itu Atau ade Ini gak dingin Katanya dingin Ntar malam Lebih dingin Oh iya pas malam Bener kan Lebih dingin kan Masuk toilet berbayar Rp2.000 Dan ini panjang ke dalam Jadi banyak ruangannya Nah kalau ini ruang tunggu Jadi disini juga ada kedatangan dan keberangkatan juga Disebelahnya ada minimarket Rosin Rosalia Indah Yuk langsung kita menuju ke tempat makannya Ini gede banget ya Rosalia Indah ini Dan ini dia tuh punya area sendiri Rest area sendiri Gila keren banget ya Dan untuk isi bensin tadi Dia juga punya tempatnya sendiri Nah ini dia meja kursinya banyak Dan kita akan scan barcode dulu Kita lihat makanannya ada apa aja ya Karena rame banget Aku gak enak mau rekam Jadi aku langsung liatin yang ada di piring gue aja ya Menunya ada ayam leda hitam Tahu goreng tepung Tumis tahu buncis Sob dan minumnya teh hangat Mari kita makan Bismillahirrahmanirrahim Waktu untuk servis makan 30 menit Langsung kita naik ke bus lagi Melanjutkan perjalanan Bismillahirrahmanirrahim Yaudah aku tidur dulu ya Karena besok pagi aku ada kerjaan Shooting film mahasiswa Jam 5 sudah harus standby di lokasi Eh gak terasa Kita sudah sampai di rest area Rosin Subang Sekitar jam 2 jam 3 ya Kalau gak salah Karena 2 atau 3 jam lagi tuh Udah sampai ke Bekasi Nah ini kita dapet roti Isi coklat Dan bagelen Roti kering Sama aku ambil kopi hitam Tanpa gula Jadi perkiraan sampai di Bekasi tuh Jam 4 Aku telat sih Harusnya jam 5 sampai lokasi Tapi aku udah minta izin Nah ini penampakan dari rest area Rosalia Indah Subang Gila keren banget sih ya Punya rest area sendiri Khusus untuk Rosalia Indah Eh tapi gak tau juga sih Apakah ada kendaraan lain juga mampir disini Bismillahirrahmanirrahim Kita berangkat lagi menuju Bekasi Alhamdulillah kita sudah sampai di Bekasi Timur Sesuai dengan waktu yang dijadwalkan Demikian pengalaman maya naik Dis Rosalia Indah Aduh pokoknya seneng-seneng banget Seneng-seneng banget deh Bismillah Ada waktu Ada rejeki Ada kesempatan Bisa jalan-jalan lagi Amin Terima kasih teman-teman Semua yang sudah menyaksikan video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax